Intro Babak perempat final Piala Dunia akan menghadirkan sejumlah pertandingan menarik. Di antaranya adalah duel klasik antara Belanda versus Argentina. Selain mempertemukan dua raksasa beda benua itu, duel Belanda melawan Argentina juga akan menjadi perang bintang dari masing-masing kubu. Sejauh ini, The Orange masih dalam tren positif di Piala Dunia 2022. Tim Aswan Luis Van Gaal belum tersentuh kekalahan sejak fase grup. Virgil van Dijk dan kawan-kawan memetik tiga kali kemenangan dan sekali hasil imbang saat menghadapi Senegal, Ecuador, Qatar, dan Amerika Serikat. Kini, Belanda bakal menghadapi rintangan berat dalam perjalanan menuju ke babak semifinal dengan menghadapi juara Copa Amerika 2021 Argentina. Di sisi lain, Argentina sempat terpleset saat menghadapi Arab Saudi di laga pembuka Piala Dunia 2022. Lionel Messi dan kawan-kawan takluk 21 atas wakil Asia itu di babak fase grup. Namun, La Albi Celeste langsung bangkit dan menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. Di babak 16 besar, langkah Messi dan kolega juga tak terbendung saat menyingkirkan Australia dengan skor 21. Pertemuannya dengan Belanda di babak 8 besar akan menjadi ajang adu tajam di lini depan yang menarik untuk dinantikan. Dengan materi pemain yang hampir setara, kedua tim diprediksi langsung tampil menyerang sejak awal babak pertama. Dari kubu Belanda, mereka memiliki sosok Kodi Hakpo sebagai lumbung gol dengan catatan 3 gol sejauh ini. Selain Hakpo, The Orange juga menyimpan nama-nama yang tak kalah tajam seperti David Klesen dan Memphis Depay. Masing-masing dari mereka telah melesakkan 1 gol. Bahkan, David Klesen turut berperan atas lahirnya 2 gol Belanda dengan memberikan 2 asis. Melihat ketajaman para pemain tersebut, Louis van Gaal tidak akan ragu untuk memasang Hakpo, Klesen dan Depay dalam starting 11 melawan Argentina. Sementara itu, trio Jurien Timber, Virgil van Dijk dan Nathan Ake diprediksi masih akan menjadi andalan Belanda dalam mengawal pertahanan. Dengan rencana strategi, kami bisa mengejutkan lawan. Itu sudah dibuktikan beberapa kali. Para pemain tidak pernah kalah di bawah kepemimpinan saya. Saya katakan kami bisa menjadi juara dunia dengan skuad ini. Saya tidak bilang kami akan menjadi juara dunia, tapi bisa menjadi juara dunia. Di kubu Argentina, mereka memiliki sosok Lionel Messi yang menjadi roh permainan tim selama Piala Dunia 2022. Kapten Timnas Argentina itu tidak pernah absen dalam 4 laga terakhir dan selalu tampil selama 90 menit penuh. Hasilnya, La Pulga telah melesakan 3 gol dan sebuah asis dari total 7 gol yang dikemas oleh Argentina. Selain Messi, Argentina juga memiliki bomber lain yaitu Julian Alvarez. Striker 22 tahun milik Manchester City ini juga berpotensi menjadi ancaman bagi sektor pertahanan Belanda. Penampilan apiknya di lini depan dapat muncul sebagai pembeda ketika para back lawan terlalu fokus kepada La Pulga. Pemain kunci lainnya yang berpeluang diturunkan adalah Papu Gomez. Ia dapat menggantikan posisi Angel Di Maria yang masih berkutat dengan cedera usai laga kontra Polandia. Selain mengandalkan ketajaman barisan penyerang, lini keduala Albi Celeste juga layak diantisipasi. Enzo Fernandes dan Alexis McAllister sejauh ini telah berhasil mengemas 1 gol. Gelandang yang memperkuat Atletico Madrid Rodrigo de Paul juga diprediksi bakal membuat kejutan. Ia tidak pernah absen dalam 4 pertandingan terakhir di Piala Dunia 2022. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim di Piala Dunia, sejauh ini Belanda melawan Argentina telah 5 kali bertemu, di mana yang pertama terjadi di tahun 1974. Sedangkan pertemuan terakhir mereka terjadi di tahun 2014 lalu. Dari 5 pertemuan tersebut, baik Belanda maupun Argentina sama-sama merebut 2 kemenangan, sedangkan satu laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Di edisi 1974, Belanda berhasil menang telak 4-0 atas Argentina di fase grup. Empat tahun berselang, Argentina berhasil membalas kekalahan mereka setelah mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di partai final. Lewat babak perpanjangan waktu, 3 gol tim Tenggo saat itu dicetak oleh Bres Mario Kempes dan 1 gol dari Daniel Bertoni. Sementara 1 gol balasan Belanda dilesakan oleh Dick Naningga. Belanda versus Argentina kembali bertemu 20 tahun kemudian di babak perempat final Piala Dunia 1998 Perancis. Saat itu, Belanda sukses memulangkan Argentina berkat kemenangan 2-1. Patrick Leifert membawa Belanda unggul pada menit ke-12. Lalu, Argentina menyamakan skor melalui Claudio Lopez 6 menit kemudian. Namun, gol Dennis Bergkamp di menit ke-8-9 akhirnya membawa Belanda melaju ke babak semifinal. Belanda versus Argentina kembali bertemu di fase grup Piala Dunia 2006. Tergabung di grup C, duel Belanda dan Argentina kali ini harus berakhir imbang tanpa gol dan memastikan kedua tim lolos sebagai juara grup dan runner-up. 8 tahun kemudian, kedua tim kembali bertemu di babak semifinal Piala Dunia 2014 di Brazil. Sama-sama diperkuat pemain terbaiknya, pertandingan berjalan ketat hingga tidak ada gol yang tercipta. Pemenang pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Saat itu, keeper Argentina Sergio Romero menjadi pahlawan setelah menepis penalti Ron Flar dan juga Wesley Snyder. Argentina akhirnya berhasil menang atas Belanda dengan skor 4-2 di babak adu penalti. Namun di final, Lionel Messi dan kawan-kawan saat itu harus menyerah 1-0 lewat gol dari Mario Gotze. Jelang duel ke-6 di babak perempat final Piala Dunia Qatar, pada Sabtu dini hari nanti, kedua tim menyadari bahwa pertandingan tidak akan berjalan dengan mudah. Di atas kertas, kedua kubu sama-sama layak masuk ke semifinal. Sekedar informasi, bahwa Messi sejauh ini belum pernah mencetak gol melawan Belanda, meski memiliki 38 kontribusi gol dalam 39 pertandingan internasional terakhirnya. Ditambah lagi, Belanda di era van Gaal masih belum terkalahkan sejak kembali sebagai pelatih pada September 2021 dengan meraih 14 kemenangan dari 19 pertandingan. Terima kasih telah menonton!